Intro Rampung sudah penyerahan sertifikat PTSL yang keempat kalinya dan sekarang penyerahan dilaksanakan di Aula Kecamatan Warung Kondang Senin 15 April 2019 Sebanyak 300 sertifikat PTSL telah diserahkan langsung oleh PLT Bupati Herman Suherman secara simbolis di Aula Kecamatan Warung Kondang yang meliputi 4 desa yakni Desa Bunisari 37 sertifikat, Desa Cisarandi 150 sertifikat, Ci Ender 50 sertifikat, dan Jambudipa 63 sertifikat PLT Bupati mengatakan dalam sambutannya dengan adanya pembagian sertifikat ini secara otomatis Kepemilikan tanah tersebut akan lebih kuat secara hukum Kepemilikan tanah tersebut akan lebih kuat secara hukum Kepemilikan tanah di Kabupaten Jaya 6 bulan telah banyak yang dibuatkan sertifikat di Kabupaten Jaya Yang diserahkan oleh saya sudah beberapa desa Entah berapa ribu sertifikat dan perusahaan Di samping itu dengan sendirinya harga tanah pun akan naik jika akan dijual Saya harap semoga dengan diberikannya sertifikat gratis ini bisa bermanfaat bagi para penerima sertifikat tersebut Terima kasih